Sudah di-ban. 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 berhasil untuk didapatkan oleh oh my goodness sementara King bakal mencari trade terlebih dahulu dan backup langsung datang dari Blacklist Internasional oh dua poin kill akankah didapatkan lesi Blacklist Internasional karena Hadi akan memaksakan itu dan ternyata langsung dua poin kill Blacklist Internasional dengan kekalahan dia di game yang sebelumnya di game yang ketiga membuat mereka sedikit murka nampaknya dengan permainannya cukup agresif dan dikeluarkan oleh mereka betul biasanya mereka bermain pasif lebih berhati-hati dan lebih menunggu momentum untuk sekarang mereka udah menjawab dengan hanya menukarkan satu battle spell saja Purify itupun dari oh my Venus Iya dan bahkan ya kita tahu permainan dari oh my Venus ini ya bermain dengan cover support yang udah pasti tidak akan bermain seperti tadi cuma keunggulan tadi adalah junglernya tumbang bersama dengan firstbot mendapatkan oleh tim Blacklist Internasional ayo sementara kali ini dengan pergerakan lagi dari oh my Venus dan juga Haji di area Arlonia Gustala Gustala sepertinya akan coba dipevisit perlahan oleh Louis disini memainkan rotasi biar Gustala Gustanya bisa dapetin farming-an terlebih dahulu apalagi dengan fungsi disini Oh Hepp belum dapetin level empatnya sementara Gustala Gustala terlihat lebih nyaman tentunya dengan dan Iritel yang kita tahu ini Iritel marksman yang bisa jalan sambil ngeluarin basic attack-nya ya tapi akan menjadi sebuah malapetangkan ketika nanti Blacklist Internasional lebih mengutamakan menuju ke arah Blade Armor tapi di sisi lain di area midline sepertinya ada tinggi terkena Haji Haji tersangkut bahkan mau gak mau purifier dikeluarkan mereka diantik tumbangkan karena ketika dia tumbang tidak punya power Kami Spin kali ini akan coba dipasah bersama dengan satu perretribution yang gagal didapatkan oleh Wise tapi sebenarnya mereka masih mendapatkan satu poin kill dan apakah Tekashi akan menjadi poin kill yang selanjutnya masih di pola-paleser Omai Venus dan ternyata Wise terperangkap oleh seorang Seiken mendapatkan poin kill yang sangat mahal atas Wise membuat tim RRQ Akira benar-benar mendapatkan keuntungan dengan maksimal sayang sekali Seiken tidak punya power tim yang dia miliki dan Lewis, 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 can't you do it? Almost is never enough, hampir gak pernah cukup Hampir-hampir dari Lewis mampu untuk mempertahankan hidupnya namun ternyata Kingan dari Edward untuk menemukan Lewis lebih besar terkali Haji tiba-tiba ditabrak oleh piringan Silver di area midline dari seorang King dengan maksimal Silk Unity Iya ini merupakan sebuah early yang sangat-sangat agresif bagi kedua belah tim namun kalau misalkan boleh berkat sedikit dengan re-item yang sudah dimiliki oleh kedua tim kita ini Edward yang sebenarnya paling diunggulkan apalagi dengan tiga poin kill yang dia dapatkan sebagai eksekutor jadi mau tidak mau ini akan ada tambahan 8 plus 3, 11 persen sebelum Bloodlust X jadi ini sudah punya Bloodlust X mini gratis lah hitungannya untuk Edwardnya itu sendiri sebelum nantinya mungkin dia akan menuju kepada item-item tambahan seperti Athena Shield atau bahkan Brute Force cukup unik dengan adanya sudah ada satu buah Clock of Destiny ini dapat kalau serang Seiken cukup cepat bahkan di area midline sedangkan Gustala-Gusta akan coba dipaksa dengan pergerakan satu buah Sniper Rainer Apathy dia nggak berhasil mengenai karena jantung seorang Leon sebenarnya tadi ditahan loh untuk ultimate-nya Heavy Crossbow-nya iya dia nggak mau menghindari hal tersebut dengan Heavy Crossbow karena itu terlalu mahal dan itu adalah satu-satunya dash yang dimiliki sama Gustala-Gusta karena Gustala-Gusta membawa sprint bukan flicker tapi Lord masih telah diberikan kalau misalnya ada satu buah Feral Strike yang mungkin akan menjadi teamfight yang dipaksakan suaranya Wise ketika ada satu buah Turtle yang muncul Turtle muncul Wise melihat ada suara Sager ini akan menjadi satu buah agresifitasnya cukup tinggi tapi Haji terlalu terburu-buru atau hanya melakukan poking ini pertanyaan cukup besar ketika Haji kemungkinan besar akan harus mengeluarkan Uri-Fanya ketika ditakam oleh Tekashi iya makanya dia udah ngebutkan satu buah variation tapi kali ini lihat Wise di posisi area depannya langsung heavy spin yang ngelock karena selalu salah Gusta tapi King masih bisa mendapatkan satu buah Turtle selain by UBS dimana potensi dari retribution dari seorang Wise sebenarnya terbuka cukup lama tapi kali ini lihat Tekashi bakal coba dipukul mundur dengan satu buah Goddess dari seorang Omain Finish memberikan solo efek namun ternyata Oh Head memiliki space yang cukup banyak tapi ternyata tiba-tiba ada satu buah di Wave Dragon dari seorang Louis and One berhasil untuk mendapatkan King kali ini dan bahkan dari pemain-main Blacklist Internasional cukup dengan dua pemain yang tumbang misspoof yang dilakukan oleh Tema Kira kali ini malah membuatkan dia menjadi slow bowling untuk Blacklist Internasional dimanfaatkan purple-nya hilang dia ada bottom lane pedang satu buah greedy teamfight yang dipaksakan atas satu bahwa Omain Finish membuat kerugian yang sangat rugi manar ya apalagi ditambah dengan ada purify dari Omain Finish yang menjawab bagaimana slip trip dan grab-grab yang tidak begitu maksimal dari Tekashi dan inilah dia yang terjadi Blacklist mengembalikan dengan satu momentum saja ketika memang untuk Gustala Gustanya tertangkap terlebih dahulu dia pun baru selesai dengan Width Alter jadi belum sempat untuk menyamakan dari poin gold leading terhadap Oh Head Oh Headnya bahkan untuk sekarang sudah selesai duluan dengan Blade of Dispatch dan juga Swift Boots jadi bisa dibilang untuk Oh Head dia lebih memiliki basic attack yang memiliki damage ketimbang dibandingkan dengan Gustala Gustata ini yang nyebelin dari arah Kyokira adalah tiga pemainnya ya Tekashi, Lewis dan juga King disini dengan Paksiasi Nditi yang bisa tiba-tiba datang kapan aja menabrak ke arah pemain-main dari Flaglist Internasional Haji udah sempat menjadi korban dan Lewis disini lagi-lagi dengan inisiasi yang menurut aku The Way of Dragonnya benar-benar bagus banget ditahan untuk sampai dapetin target yang diinginkan dan Oh my Venus harus berhati-hati tentunya dan bahkan uh sakit banget kelas baunya dari seorang lulus gusa-gusa namun ternyata pergerakan dari arah Kyokira masih bisa ditahan dengan coveran yang baik dari seorang Haji dengan feather ice strike dan tentunya ternyata sampai malam ini masih ada para Sobat Mobile Legends yang nonton di tenis outdoor senayan depan kita luar biasa terima kasih banyak yang masih menonton secara langsung berada di tenis outdoor walaupun kita gak bertemu tapi suara saya bertemu dengan kalian semua dan ini akan menjadi tri-fied O-Hem menjadi pilihan utama dan Haji terseperangkap Purify Gaming sedikit terlambat dan satu berena rapati yang masih bisa lolos di kolom kaki dari seorang Leon iya dan kali ini Edward mencoba untuk memotong dari area bus sebelah kiri sementara Wise bakal coba berfokus terlebih dahulu dengan turtle objektif yang sudah mulai dipuk dan bahkan pergerakan dari Edward mencoba untuk mengusir gusa lah gusa namun King kali ini bakal dipukul mundur dengan satu buh heavy spin dari seorang Wise dan Tekashi tertinggal dari kawan-kawan Aragio Akira bakal coba dipukul mundur bakal coba ditahan terlebih dahulu pergangan dari Tekashi dengan slow effect dari oh my goodness kali ini dan Tekashi tentunya akan menjadi korban jatuh ke tangan seorang O-Hem beda sama dua turtle sebelumnya dimana Wise menutup seorang King di dalam pit turtle tapi kali ini dia lebih memilih untuk mengeluarkannya untuk tidak mengadu retribusi yang dua kali dikalahkan secara berturutur secara level sekalipun kita bakal lihat disini Wise nya udah lebih unggul dan ini yang mungkin harus diperhatikan dari Aragio Akira karena dengan level yang lebih unggul tentunya retribusi bakal lebih tinggi damage nya gila di start point kill didapatkan di arah top lane terlalu burst King mencoba untuk masuk menjadi salah satu perhatian saya karena dia tidak punya hold of damage dia tidak punya apa-apa lagi dan dia tidak bisa diselamatkan ketika O-Hem mencoba menumbang seorang King nah sekarang udah memasuki menit ke-8 udah mulai nih 3-2 formasi yang dibawakan oleh pemain-pemain dari Blacklist tapi kali ini Wash dengan satu Wavy Spin lak ke arah Tekashi disini itu ditembak di depan laklakannya bro iya ditambah dengan adanya Malefic Roar jadi untuk damage dari O-Hem ini udah sangat menembus kepada tubuh dari Tekashi walaupun Tekashi nya sendiri sudah selesai dengan Dominance Ice laklakan apa? ditembak di depan muka laklakan tuh apa? iya ditembak di depan muka atau langsung hilang di depan sana Profesor ya kalau laklakan nanti minta pause dulu mungkin bisa itu nge-like, lag, lag, lag sekarang dengan item yang tersedia apalagi dengan Malefic Roar mungkin akan menuju kepada satu Hunter Strike atau bahkan menuju kepada satu blow wind of nature agar nanti ketika Gustave bisa melakukan sebuah flanking O-Hem tidak terancam dengan heavy crossbow tapi kelihatan banget Haji ini nyaman banget pakai hero-hero high ground ya kalau membawa mungkin ke arah seperti Valentina atau mungkin Faramis ini agak sedikit pasif gitu loh dari Haji nya sementara ngebawa hero high ground ini dia lupainnya agak sedikit proaktif kali ini lead wise lagi dan lagi heavy spin Lewis yang menjadi inisiaturnya tentunya bakal ditumpangkan terlebih dahulu sementara masih mau lebih Gusta Lagusa mencoba untuk mendapatkan free space nya di area backline namun ternyata Haji ngebukakan video Ice Track mengusir pergerangan-pergerangan dari pemain-pemain RRQ Akira sehingga gak bakal ngasih kesempatan untuk Sagan dan bahkan Gusta Lagusa untuk memberikan poke damage kelanjutan ini sama-sama banget tuh sama-sama liat peluru ya iya trainer apatnya jelas banget di samping dari macanya Eritel dan untuk di sisi lain lihat Edward hanya memporak-poradakan formasi dari teman-teman RRQ Brazil agar tidak ada yang mendekati ke arah Lord masalahnya Profesor KB itu dia King benar-benar laki mencoba untuk peruntungannya karena emang tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain coba melakukan outdoor retribution dapat syukur gak dapat ya harus tumbang dan dia yang tercoba walaupun dengan Lord yang pertama ini tidak terlalu harus melakukan kontes untuk takut pribadi dan bahkan Night for Night belum dikeluarkan Edward tidak bisa selamat Shapsan berhasil didapatkan bakal coba di follow-up dengan Fader Stain yang dimiliki oleh Sagan Haji Wise masuk dan bakal coba fokus ke arah Kusta Langusa terjepit begitu saja dan Kusta Langusa sudah survive oh my god dia bakal ini kabrak balik oleh pemain-pemain RRQ Akira sementara TKC udah grab-grab ke arah seorang wise kali ini bakal coba diajak jalan-jalan TKC namun masih punya flicker untuk ponder terlebih dahulu Gusta Langusa masih bisa survive ternyata Ranger Mas Gusta Langusa baby kali ini berhasil selamat di arah bottom lane salah satu tombak utama dari RRQ Akira tapi Lord bergerak di arah top lane para pemain dari tim Blacklist International memaksakan mencoba untuk mendapatkan satu batu red base di arah tengah setidaknya pacip mereka udah pecah ya dan ini yang mungkin diincar sama RRQ Brazil walaupun nantinya akan ada sebuah push yang terjadi dari Blacklist International itu akan terpatahkan ketika memang pick off akan ada di tangan mereka dan Gusta Langusa tetaplah hidup dalam keadaan tersebut walaupun tidak adanya sprint barusan dan baru ada sekarang tapi setidaknya damage yang diberikan dari RRQ Akira akan cukup nanti di 4 menit ke depan Gusta Langusa baby benar-benar sangat-sangat tepat hampir saja ditumbangkan Masih jawab tapi Seger sayang banget dengan movingnya yang terlalu slow no flicker dia gak bisa menghindari pergerakan Oheb yang sangat disayangkan adalah dimana Oheb kali ini benar-benar berhasil mendapatkan keuntungan yang berhasil disumbangkan baik oleh Lewis no high ground defensive no frontliner dan masih menggunakan Renner masih menggunakan Renner dan satu buah retribution wise membaksakan menuju ke arah belakang Gusta Langusa tapi Edward fokus ke arah pindah dan gak peduli untuk apapun yang terjadi di tempat sana mencoba untuk menyelesaikan satu buah timpon tetap jadi take goal Renner rapati sakit banget ok membuat satu point kill yang sangat-sangat baik Gustala Gustababy mencoba untuk mudur sekarang belakang mencoba melakukan clear minute tapi Oheb is coming up with black heart Oheb with love nature mencoba menyelamatkan Gustala Gustab baik time yang diberikan Gustala Gustababy oh kali ini what a baik time yang dilakukan oleh seorang Gustala Gustab tapi bakal cepat dikejar kali ini dan bukan yang satu point finalistak Gustala Gustababy masih sempat bertahan namun tidak terlalu lama dan bahkan kali ini itu the best thing yang dia bisa lakukan itu itu udah mahal banget loh Profesor KB iya ditambah dengan baik time gak jadi end gak jadi end game dan temen-temen dari Blackness International harus melakukan Lord terlebih dahulu iya dan itu pun masih ada chance untuk diambil walaupun sebenernya ini Lordnya cepet banget dengan di menhanter sword di tangan Oheb dengan tujuh point killnya dan tanpa adanya melihat Oheb dengan Renner rapati kita sebenernya sudah mulai harus worry dengan title dari temen-temen yang ada di Filipina dengan The Filipino Sniper yang ada di tangan dari Oheb iya tapi tadi dia udah mancing Oheb pake mustahak gustanya keluar win of nature flicker udah dipake Oheb flicker dipake terus juga dengan kehadiran dari lima pemain loh sekaligus jadi tidak ada yang melakukan push terhadap base dari Hara-Hara Kyoaki electroflash save the day electroflash save the day akhirnya jadi masih bisa membaik time sedikit dan berharap terhadap Sagan karena Sagan sajalah yang bisa langsung mengincar ke arah belakang itu Oheb dan juga Haji dan bahkan lihat downing light telah dikeluarkan oleh seorang Sagan mencoba untuk menutup tapi lihat posisi dari King langsung karena backline gusalah gusah mencoba untuk menutupkan clear dan bahkan terjepit begitu saja Lewis tapi Tekashi berhasil mendapatkan Oheb Oheb terperangkap downing light di follow up dan touchdown berhasil didapatkan oleh orang yang kira meskipun begitu flick list itu terasional masih mau dipasangkan lebih double kill didapatkan Haji mencoba difokuskan Tekashi berhasil menunggangi seorang Haji purify gaming tapi lihat Haji tetap berada di posisi yang tidak nyaman sementara sedangkan itu Edward mencoba untuk menyelamatkan 1 point kill yang nampaknya tidak bisa didapatkan oleh seorang Edward dan akhirnya Tekashi harus tumpah begitu saja Edward wuuh wuuh ternyata Super Minion yang akan melakukan Endgame ke arah base dari tim ARRQ Akira The Blacklist International berhasil menyelesaikan game ini dengan skor 3-1 so close yet so far yang bisa dibilang sudah terlalu dekat dengan bagaimana comebacknya ARRQ Akira namun ada dua hal yang ingin aku note yaitu adalah dua downing line yang tidak mengarah kepada backline bukan Minion tapi ke arah Edward sebenarnya mungkin Minion ada di depan sana tapi sayangnya ketika Tekashi berjuang sendirian mungkin ada sedikit hal yang miss di sini yang tidak di touch sebenarnya tapi tidak mengarah kepada Tekashi untuk di follow up para terima kasih